Halo soalers, welcome back to HMRC channel jadi di video kali ini aku bakal ngebacain tentang bagaimana karirnya secret number untuk tahun ini yang terbaru ya khususnya karena ada pergantian member dan lain sebagainya juga masalah sama Dennis dan kita bakal coba cari tau kira-kira kedepannya secret number ini bakal jadi seperti apa sih gitu apakah bisa gitu ya di dunia hiburan kpop ini untuk mencapai karir yang tinggi seperti blackpink mungkin misalnya tapi mereka pasti punya CDS tersendiri ya ini nama petnya lowkey kalau gak salah ya oke kita buat cari tau bagaimana karir secret number untuk tahun ini bagaimana karir secret number untuk tahun ini bagaimana karir secret number untuk tahun ini oke aku bakal ambil 6 kartu buat kalian biar kalian tau oh iya buat kalian yang pengen konsultasi personal kalian bisa hubungin aja DM instagram aku acamarkica untuk konsultasi personal disana berbayar tentunya dan aku juga jual berbagai batu-batu untuk energi tertentu ya contohnya seperti batu ini nanti aku liat penyusunannya sudah tepat belum oh sudah ini batunya bagus sekali untuk melatih fokus kita karena disini seperti apa ya membantu kita berkonsentrasi untuk fokus jadi kalau seninya suka kerja terus pikiran kemana-mana ini bagus batu ini dan aku jual batunya kalian bisa DM aja instagram aku acamarkica ini juga batu yang bagus untuk ketenangan juga ini untuk peruntungan cinta juga bagus ya energinya bagus dan ini juga kristal ya untuk harganya kalian bisa tanya aja di DM instagram aku aku juga punya batu ini ini batunya sangat bagus sekali untuk fokus ya oke sekarang kita lanjut untuk pembacaannya jadi disini ada kartu the world disini aku liat untuk karir secret number kedepannya memang awalnya terlihat meragukan gitu ya meragukan awalnya karena disini banyak sekali pergantian member ya karena ada pergantian member ini sepertinya secret number agak diragukan oleh beberapa pihak karena belum apa-apa barnya udah ganti member gitu kan ya disini tapi sebenarnya member-member yang diganti itu adalah member-member yang berpotensial untuk memperbaiki grup tersebut gitu jadi disini walaupun masa depannya dipertanyakan tapi sebenarnya untuk masalah karir pergantian member ini secara tidak langsung mempengaruhi karir juga agar menjadi lebih baik gitu aku liat ya jadi disini juga ada kartu queen of swords jadi disini dikatakan bahwa memang awalnya ada pro dan kontra dengan pergantian member ini tapi sebenarnya itulah yang nantinya akan membuat group ini menjadi lebih baik ke depannya gitu percaya atau enggak tapi dengan pergantian member ini nanti akan ada hal baik gitu ke depannya ya entah apa tapi disini aku liat group ini punya harapan gitu group ini punya harapan yang dimana ini berpotensial sekali untuk menjadi besar ya jadi kalian tuh para member itu jangan stress gitu mikirinnya oh kira-kira secret number kedepannya bakal gimana sih gitu ternyata disini ada harapan mereka tuh punya harapan gitu disini ya mereka punya harapan besar disini untuk sukses dan aku liat-liat mereka ini ada potensial untuk menjadi the nextnya blackpink gitu bisa dikatakan ya ibaratnya kayak persaingan blackpink dan twice mereka ini bisa di posisi satunya jika di era mereka ya aku tidak bilang di era sekarang kalau di era sekarang memang blackpink tapi mereka ini punya peluang ya nah ini aku liat mereka punya peluang sebenernya karena disini mereka mendapat banyak support khususnya support dari orang Indonesia itu juga sangat mempengaruhi gitu kalian tau kan euforianya orang Indonesia gitu seperti apa gitu ya dan itu mempengaruhi juga secara tidak langsung untuk potensial grup ini jadi mereka itu potensial buat menjadi the nextnya blackpink asalkan kalian kompak dukung mereka dan ke depannya apa ya pergantian member itu di minimal lah gitu memang sekarang ini pergantian membernya mengarah ke arah yang lebih baik tapi kalau ada pergantian member lagi kedepannya kayaknya agak sulit cuman disini kalau mereka tetap dan tetap kompak ini bisa kedepannya bisa jadi the next blackpink aku lihat nah disini aku lihat nah ini akan diterima dengan baik pada akhirnya member baru tersebut member-member baru tersebut nanti akan diterima dengan baik dan disitulah nanti akan terciptanya suatu project yang besar gitu ya masa depan yang besar masa depan yang cerah untuk grup ini ya seperti yang aku bilang mereka akan jadi the next number one the next number one girl group in korea gitu ya kayak nantinya mereka bakal jadi yang nomor satu gitu di korea itu makanya aku bilang masa depan mereka itu cerah sebenarnya cerah banget ya di era yang nanti ya di era yang nanti ya karena ini kan era baru nih nanti era setelah blackpink ibaratnya era sebelumnya kan snsd tuh yang besar nah nanti di era berikutnya mereka ada peluang untuk menjadi yang besar juga gitu nah ya aku liat nih ya aku awalnya sempat berpikir ah mungkin ASPA nih bakalnya yang jadi nomor satunya tapi setelah aku liat-liat ternyata secret number ini punya peluang yang lebih besar dari ASPA aku liat nih disini aku liat masa depannya cerah sekali jadi kalian jangan pusing ya mikirin oh apa secret number ganti-ganti member nih pasang pasang bongkar member nih gitu apakah ini akan berpengaruh ternyata disini enggak disini mereka justru makin lebih sukses lebih bersinar lebih diminati dan lebih besar ke depannya gitu jadi kalian jangan apa ya jangan terprovokasi gitu dengan adanya pergantian member-member bla 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 itu karena itu sebenarnya mereka itu bisa menjadi besar bahkan meskipun ada bongkar pasang member karena disini aku liat justru inilah awalnya gitu bahwa g-group ini bakal jadi besar ke depannya di generasi setelah blackpink aku pikir aspa tapi nanti kita coba liat yang aspa juga deh ya tapi aku liat untuk saat ini yang besar itu nantinya secret number sih jadi aku bakal liat juga kalian kira-kira para Loki pengen nanya apalagi tentang secret number kalian bisa langsung aja komen di bawah ya kira-kira bagaimana percintaan oke kita coba buat liat percintaannya juga oke so secret number how about love oke aku bakal baca everything about secret number hari ini buat kalian pengen nanya-nanya lagi mungkin tentang danis atau apa kalian bisa komen aja di bawah jadi percintaan disini aku liat ya terus terang sih aku sebenernya gak terlalu ngikutin banget cuman aku sempet denger-denger dari para fansnya di DM Instagram aku minta bahas karena ada yang bongkar pasang member gitu ya disini aku liat mereka lebih ke masih berjuang ya karena ini masih awal dan sebagian lagi ada yang berusaha melepaskan masa lalu tapi masih belum bisa melepaskan masa lalu tapi kebanyakan aku rasa yang di nomor 1 sih masih berjuang soalnya jadi kayak mereka ngelepasin tapi mereka masih keinget ada juga dan disini ada juga yang aduh jatuh malu disini ada juga yang pacarnya ditikung orang atau biasnya ditikung orang gitu ada yang suka tapi cintanya bertepuk sebelah tangan atau ada juga yang disini aku liat yang gebetannya diambil orang sedih banget sih siapa ya kamu bisa komen di bawah kikir member yang mana itu di The Hermit ada juga yang masih mencari mencari jati diri ya disini ya masih belum kepercintaan dan disini aku liat yang cuman ada yang bingung bingung nih aduh ada yang udah di ajakin PDKT nih kayaknya sama senior ya disini ada juga yang memutuskan untuk stop dulu masalah percintaan jadi disini aku liat rata-rata membernya masih menyerah dulu untuk percintaan jadi kayak masih belum memikirkan percintaannya so guys if you want to know about their career and their love reading i just tell about the love reading on this english language they just don't think about love now they focus on their career so some of them feel like their love is not a good story it's like they like someone but that person don't know about it and about the career i think they haven't potential to be popular like BLACKPINK now because they have potential on it so you just wait that i'm true or not but don't worry about the different member now because that makes them being bigger than now that problem make it bigger than before gitu ya jadi kalian jangan khawatir so don't worry for career they will gonna be always gonna be okay and they have a potential be bigger like a BLACKPINK in the future but you must keep to support them so they will reach everything on here that i'm reading so so Jika kalian yang pengen konsultasi personal juga, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat privasi, kalian bisa konsultasi personal ke aku melalui DM Instagram aku, Ece Merkica, juga bisa. Dan kalian yang pengen konsultasi personal untuk masalah lain juga bisa, tentunya berbayar ya. Dan juga untuk kalian yang berminat untuk batu-batuan yang mengandung energi-energi positif yang ada di sini. Ini bahkan ada lebih banyak lagi batunya, cuman aku di sini pakai untuk beberapa energi, di sini aku butuh fokus, jadi aku pakai batu ini. Ini membantu sekali untuk fokus ya. Jadi dia ini seperti menangkap pikiran-pikiran kita di dalam sini, kita jadi lebih fokus dalam berpikir dan bekerja gitu. Dan ini bagus untuk ketenangan juga, untuk healing. Ya ini bagus sekali batunya. Dan ini juga untuk percintaan juga bagus, energi percintaan, karena aku pakai ini butuh aku membaca percintaan agar lebih akurat. Dan ini juga ada batu kristal ya, di sini. Ini juga bagus untuk fokus, untuk kedamaian dan ketenangan. Dan ada juga batu yang masih belum di asahnya, yang di sini juga bagus sekali emosinya. Jadi itu aja yang aku baca tentang secret number. So buat kalian yang pengen aku baca apa lagi nih kira-kira. Oh aku baca satu lagi deh, satu lagi buat loke biar tenang ya. Mengenai Dennis itu gimana sih nanti ke depannya gitu ya. Hmm, apa yang terjadi dengan Dennis sebenarnya ya. Kalau pelafalannya salah maaf ya, karena aku sebenarnya bukan kipoper. Jadi aku cuma ikutin fans. Yang mereka yang suka DM-DM Instagram aku aja. Karena aku terus terang kalau mau nonton seriesnya aku gak sempat ya guys. Aku kurang suka juga. Aku bukan yang gak benci, enggak. Cuman kayak kurang suka aja gitu loh. Kalau ngabisin waktu berjam-jam untuk nonton episode. Seperti itu. Jadi aku hanya membacakan request kalian. Kalian bisa request apapun. Di DM Instagram aku. Dan juga komentar Youtube aku. Kalian spam aja yang banyak. Jangan lupa juga buat follow. Biar aku lebih semangat ya. Karena supportnya. Dari loke. Hmm, kita akan baca bagaimana Dennis. Oke, kita baca. Oh, disini ya. Sepertinya ada bau-bau dia akan kembali. Ada kemungkinan sih ya. Cuman disini aku rasa. Dia sebenarnya pengen bertahan sih ya. Aku lihat disini ya. Di screen number. Sebenarnya nih. Sebenarnya. Cuman ada miskomunikasi aja disini. Ya. Seperti ada komunikasi yang tidak tersampaikan atau terhalang gitu. Sebenarnya di dalam lubuk hati dia itu dia masih pengen. Masih pengen dia itu di screen number. Aku lihatnya seperti itu. Dia itu masih pengen di screen number. Aku lihat. Karena disini hubungan dia sama member-member yang lain juga baik ya. Aku lihat ya. Tapi entah mengapa disini dia sebenarnya pengen kembali. Pengen sekali kembali. Aku gak tau ya kemarin itu beritanya gimana-gimana. Tapi aku taunya dia gak ikut di yang sekarang ini. Cuman dia kangen seringnya. Dia rindu screen number. Cuman untuk sementara ini dia kaya. Apa ya. Membebaskan dirinya sendiri dulu. Kayak mencari kebahagiaan untuk sendiri dulu gitu. Ada hal. Ada suatu hal yang membuat dia harus vakum dulu gitu. Mungkin kalian fansnya lebih tau lah ya. Karena apa. Tapi disini dia mencoba untuk mencari kebahagiaan sendiri dulu. Dan disini. Walaupun seperti itu. Tapi dia sibuk. Tapi dia masih terpikir dengan secret number sebenarnya ya. Dia masih pengen gitu sebenarnya disini. Cuman dia bimbang antara dua pilihan gitu. Antara dia mungkin. Dia takut. Ada ketakutan disini aku rasa ya. Sehingga itu membuat dia. Bingung antara dua pilihan. Tapi aku liat disini sebenarnya hatinya ya. Dia masih pengen bertahan sih. Hatinya masih pengen bertahan disini. Aku pengen konfirmasi dulu di king of cups ini. Kenapa ya dia ya. Dikonfirmasi king of cups. Aduh. Konfirmasi. Tuh. Sos. Mungkin ada masalah keluarga atau gimana disini. Cuman disini. Seperti ada dua orang gitu loh. Yang menghalanginya gitu. Apakah ini kedua orang tuanya atau ke agensinya atau apa. Sehingga disini. Membuat dia terhenti langkahnya sejenak gitu. Nih. Membuat langkahnya terhenti sejenak gitu. Ada seseorang disini. Sebenarnya lebih dari satu orang. Ada dua orang disini. Yang mempengaruhi itu. Aduh. Kira-kira siapa ya guys. Kalian komen aja di bawah ya. Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya. Oh iya. Buat kalian ingin konsumsi persenang. Kalian bisa langsung DM aja Instagram aku. Ece Markica. So. Terima kasih guys untuk pembacaan kali ini. Buat kalian yang pengen baca lagi. Apalagi ini selanjutnya. Kalian tinggal komen aja di bawah. Dan juga DM Instagram aku Ece Markica. See you guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka video aku. Bye.